Intro Kita berhenti ke penanyaan berikutnya Kisah para rasul 19 ayat 2 Terjemahan baru katanya kepada mereka Sudahkah kamu menerima roh kudus Ketika kamu menjadi percaya Akan tetapi mereka menjawab dia Belum, bahkan kami belum pernah mendengar Bahwa ada roh kudus Di dalam dia kamu juga Karena kamu telah mendengar firman kebenaran Yaitu injil keselamatanmu Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya Dimateraikan dengan roh kudus yang dijanjikannya itu Bisa dijelaskan pak Kedua ayat ini kontradiksi Menurut kisah para rasul Saat percaya mereka belum terima roh kudus Bahkan belum pernah dengar Tapi menurut Ephesus Saat percaya langsung roh kudus dimateraikan Begini ya Memang seharusnya Penerimaan roh kudus Itu bukan pengalaman yang terpisah Dari pengalaman percaya Artinya Seseorang begitu percaya Dia pasti akan menerima roh kudus Kalau kita percayanya Tanggal 12 Ya terima roh kudus ya tanggal 12 Pokoknya pada saat percaya roh kudus diberikan Dasarnya seperti ayat yang tadi saudara sudah Sampaikan Ephesus 1 ayat 13 Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya Dimateraikan dengan roh kudus Ketika kamu percaya Nah lalu juga ayat yang lain Itu bisa menunjukkan itu Yaitu Galatia pasal 3 Ayat 2 Ayat 5 Ayat 14 Hanya ini yang hendakku ketahui daripada kamu Adakah kamu menerima roh Karena melakukan hukum Torah Atau karena percaya kepada pemberitaan Injil Jelas dari kalimat itu artinya Kamu menerima roh Karena percaya pada pemberitaan Injil Ayat 5 Jadi bagaimana sekarang Apakah ia yang menganugerahkan roh kepada kamu Dengan berlimpah-limpah Dan melakukan mujizat diantara kamu Berbuat demikian Karena kamu melakukan hukum Torah Atau kamu percaya kepada pemberitaan Injil Jelas jawabannya adalah Karena kamu percaya pada pemberitaan Injil Dia menganugerahkan roh kepada kamu Lalu ayat yang ke-14 Yesus Kristus telah membuat ini Maksudnya mati di kayu salib ya Supaya oleh dia Di dalam dia berkat Abraham Sampai kepada bangsa-bangsa lain Sehingga oleh iman Kita menerima roh Yang telah dijanjikan itu Oleh iman Kita mendapatkan roh Jadi orang Waktu percaya Itu lalu Langsung mendapatkan roh kudus Galatia 4 dan 6 Dan karena kamu adalah anak Maka Allah telah menyuruh roh anaknya Kedalam hati kita Yang berseru ya Aba ya Bapak Kapan seorang jadi anak Allah Saat dia terima Yesus Dan pada saat kita terima Yesus Allah menyuruh roh anaknya Kedalam hati kita Lalu 1 Yohan 4 ayat 13 Demikianlah kita ketahui Bahwa kita tetap berada dalam Allah Dan dia di dalam kita Dia telah mengharuniakan kita Mendapat bagian Dalam rohnya Nah dari semua ayat ini Jelas terlihat bahwa Orang Kalau sudah percaya Pasti dapat roh kudus Tidak ada Orang yang tidak percaya Dapat roh kudus Dan tidak ada orang Sudah percaya Tapi tidak ada roh kudus Ya Nah tapi terjadi Kasus yang agak aneh Yang saudara Tunjukkan tadi Yaitu di dalam Kisah Rasul Pasal 11 ayat 2 Katanya kepada mereka Sudahkah kamu menerima roh kudus Ketika kamu menjadi percaya Tetapi mereka menyiap dia Belum Bahkan kami belum pernah Mendengar Bahwa ada roh kudus Jangankan Terima roh kudus Dengar tentang roh kudus Tidak Nah mengapa Sampai kalau mereka Sudah percaya Tapi Tidak mendapatkan roh kudus Bahkan tidak pernah Mendengar roh kudus Nah kita harus Melihat konteks Ya Itu di dalam kisah Pasal 19 ayat yang kedua Nah Saya Mau mengajak kita Melihat konteksnya Secara keseluruhan Mulai dari ayat 1 Ketika Apollos Masih di Korintus Apollos sudah Menjelajah daerah-daerah Pedalaman Dan tiba di Ephesus Disitu didapatinya Beberapa orang murid Katanya kepada mereka Sudahkah kamu Menerima roh kudus Ketika kamu Menjadi percaya Akan tetapi mereka Menjawab dia Belum Bukankah kami Belum pernah mendengar Bahwa ada roh kudus Lalu kata Apollos Kepada mereka Kalau begitu Dengan baptisan Manakah kamu Telah dibaptis Jawab mereka Dengan baptisan Yohanes Kata Apollos Baptisan Yohanes Adalah Pembaptisan orang Yang telah bertobat Dan dia berkata Kepada orang banyak Bahwa mereka Harus percaya Kepada dia Yang datang kemudian Daripadanya Yaitu Yesus Ketika mereka Mendengar hal itu Mereka memberi diri Di baptis Dalam nama Tuhan Yesus Dan ketika Apollos menumpangkan Tangan di atas mereka Turunlah roh kudus Ke atas mereka Dan mulailah Mereka berkata Kata dalam bahasa roh Dan bernubuat Jumlah mereka Kira-kira 12 orang Jadi saudara lihat Bahwa Mereka Sama sekali Belum pernah dengar Roh kudus Apollos menyuruh Mereka percaya Apollos menumpangkan Tangan atas mereka Barulah mereka Menerima roh kudus Berarti ada Kesenjangan Mereka Antara pengalaman Percaya Baru Di kemudian hari Ada roh kudus Diberikan Kenapa seperti itu Saudara Begini Orang-orang seperti itu Belum pernah Dengar roh kudus Kedua Mereka dibaptis Dengan baptisan Yohanes Menurut ayat 3 Ini jelas menunjukkan Bahwa Sebenarnya mereka Belum sungguh-sungguh Kristen Kelihatannya Mereka itu Menjadi Percaya Atau bertobat Karena Penginjilan yang Tidak sempurna Dari Apollos Di kisah 18 Ayat 24 Sama 26 Kita bisa lihat bahwa Apollos mempunyai Pengertian yang kurang Makanya Preskila dan Akwila Memanggil Untuk Memanggil dia Untuk Melengkapi apa yang Masih kurang pada dia Nah Tapi Kelihatannya Mereka bertobat Karena penginjilan Apollos yang Tidak sempurna Itu Sehingga Sehingga Ini penting Ini penting Sudara Kalau Sudara Sudah Sungguh-sungguh Percaya Yesus Pasti ada Roh Kudus Sudara Mungkin Tidak bahasa Roh Sudara Tidak mengalami Manifestasi Aneh-aneh Tapi Kalau Sudara Sudah Percaya Sudara Pasti Punya Roh Kudus Jangan Percaya Orang Omong Bahwa Kalau Belum Bahasa Roh Belum Guling Belum Aneh-aneh Itu Belum Dapat Roh Kudus Tidak Menurut Ayat-ayat Yang tadi Saya bacakan Adalah Bahwa Begitu Kita Percaya Kita Diberikan Roh Kudus Ya Ya